1 Raja-Raja 21 ayat 27-29 Segera, sesudah Raja Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan, ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, Judul renungan kita adalah merendahkan diri. Banyak hal berdosa yang kita temukan dalam diri Raja Ahab, lebih daripada semua orang yang mendahulunya selama 22 tahun pemerintahannya. Nabi Elia menyampaikan pesan bahwa Raja Ahab dan rumah tangganya difonis hukuman mati dan bencana oleh Tuhan. Raja Ahab menanggapinya dengan serius, ia bertobat, ia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dampaknya adalah ada anugerah, Tuhan tidak mendatangkan bencana di zamannya. Namun, kerendahan hatinya tidak sampai tuntas. Raja Ahab membiarkan dirinya tetap dipengaruhi Izebel. Izebel kita tahu berkaitan dengan penyembahan berhala atau dalam Wahyu fasal 2 ayat 20-23. Di sana Izebel dikaitkan dengan ajaran sesat. Jadi Raja Ahab membiarkan dirinya tetap dipengaruhi Izebel dengan 450 Nabi Asyera yang masih dibiarkannya berperan dalam kehidupannya. Nabi-nabi ini lolos dalam pembunuhan yang dilakukan oleh Nabi Elia di Gunung Karmel. Akhir hidupnya adalah kematian yang tragis. Mari kita renungkan bersama. Banyak hal berdosa yang mungkin ditemukan dalam diri kita. Mari rendahkan diri di hadapan Tuhan. Terima anugerah keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertobat sampai tuntas. Singkirkan kebiasaan lama yang berdosa. Gantikan dengan kebiasaan baru yang sesuai firman Tuhan. Sehingga kita sekeluarga memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus menyertai.